Intro Ya hari ini kita akan menggambar dan mewarnai ini yang bertemakan bunga ya jadi dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya seperti pensil kemudian ada spidolnya atau bulpen ya untuk online nanti kemudian ada pensil warna atau crayon ya alat untuk warnanya ya siapkan semua jika sudah kita akan mulai yang pertama adalah kita akan mulai sketsa ya sketching dulu yang pertama coba diikuti ya katakan kertasnya potrate seperti ini atau secara vertikal ya potrate atau secara vertikal nah kemudian kita akan mulai dari objek pohon terlebih dahulu nih pohon ada sebelah kanan ya coba ditiru ya perlahan-lahan sedum nah disini membuat pohonnya ya seperti ini kalau jika salah boleh dihapus tim pohonnya seperti ini ya nah kemudian jika sudah pohonnya kita akan bikin semak-semaknya dibawah pohon ada semak-semak ya coba dipakai ini imajinasinya ya nah ini semak-semak ya lalu di sini juga ada semak-semak terus ini ada semak-semak lagi nah lalu di belakangnya ada semak-semak juga jadi ada 1234 tembak-semak kemudian yang paling belakang yang besar seperti ini ya ada 1245 ada 5 ya kemudian setelah itu kita bikin temboknya di belakang temanya kan taman ya ini bikin temboknya itu tembok seperti ini ya ini berkelombang nah kemudian bikin dasarnya seperti ini nah seperti ini ya kalau salah jangan takut ya kalau salah bisa dihapus soalnya masih proses sensingnya ya seperti ini nah nah dasarnya seperti ini kita lihat lagi kita lihat lagi ya sudah bagian sini kita bikin pintunya nah pintunya seperti ini nah kita keluar ke dalam nah seperti ini ya kita lihat kemudian kita metal bikin bunga tulipnya di ujung kanan jadi kita bikin tungatan kulitnya di kanan sini nah ini bagi bulan tulipnya caranya bikin seperti huruf U huruf U ya ada dua nah seperti ini ya kita sudah lalu di cross seperti ini ya di cross nah ini nah lalu dikasih garis makung di atas seperti ini nah nah kemudian tarik-garis ke bawah seperti ini nah bikin tangkainya kemudian daunnya seperti ini nah udah ya terus begini ya sudah kita akan buat jalannya adalah setapak dari ujung pintu sini nih ujung pintu sini ya kita bisa terjemur dulu ya ini jadi ujung sini ditarik hingga bawah sini ya jadi lagi agak lebih seperti ini tarik nah tarik-tarik juga nah seperti ini ya kalau miring bisa hapus ya kalau masih pensil lalu dikasih garis seperti ini nah nah mudah ya kemudian jalan sudah lalu mataharinya nah satu saja udah seperti ini tempat-tempatnya sudah jadi kemudian kalau sudah sudah jadi kita tebalkan menggunakan spidol atau yang tidak punya spidol boleh pakai bulpen ya lalu kita mulai dari pokoknya nah ikut di tariknya seperti ini kukian jahatnya semak semaknya selamat menikmati semua garis yang ada otaknya di otaknya ini ya ini ya mataharinya kemudian lalu bunga tulipnya kemudian lalu bunga tulipnya hai 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 nah sudah ya sudah jadi namanya sudah jadi kemudian setelah ditebalkan lalu kita hapus kan masih ada bekas pensila nih sedikit-sedih pensil kita hapus banget hapus setelah dihapus biar mudah untuk mewarnainya di tidak kotor ya bersih enak namanya yang besar lupa nah disininya dan pengenannya selamat menikmati nah sudah bersih dihapus ya kita sudah bersih dihapus kemudian kita mulai mewarnai kita coba lihat dulu disamakan sama atau tidak ya disamakan ada 12345 sama-sama kemudian ada pohon lalu satu pohon dua bunga tulip satu kejalanan kemudian ada matahari dan temboknya sebesar-besar pintunya ya udah ya Nah itu kita akan mulai mewarnai kita mulai dari yang muda ya dari atas ke mataharinya ke mataharinya warna kuning ya oh iya kalau mau dihias misalnya ada kupu-kupu disini atau ada bunga lagi boleh ya bebas ya sekeratif mungkin tapi harus diikuti dulu seperti ini ikuti setelah itu bebas mau dikasih nagu pupu ada serangga atau ada bunga disini boleh ya bebas kemudian setelah mataharinya lalu langitnya warna biru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pesawat di atas atau ada layang-layang nah lumayan positif dan kreatif boleh ditambahkan ya jangan salahkan diikuti dulu semuanya gambar-gambar selesai lalu ditambahkan ya nah langit sudah selesai kemudian pohonnya akan mengwarnai pohonnya nah cara mengwarnai nya boleh ditambahkan ya kamu pakai warna sendiri boleh nih Mister pakai dua warna hijaunya itu ini dan hijau yang ini warna Mister combine boleh mengikuti Mister caranya boleh cara sendiri misalnya hijau semua boleh campur-campur campur-campur sama hijau tua nah boleh mengikuti cara minyak-campur Mister ini hai 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 petra sendiri ya lalu warna dahan pohonnya pakai warna hijau ini hijau dulu apa nih jauh muda lalu dicapur sama hijau coklat tua sedikit cara penyapurnya boleh mengikuti mister atau boleh pakai sendiri misalnya misalkan pakai tiga warna kedua warna boleh pakai warna lebih intinya coklat ya udah selesai kemudian ke semak-semaknya semak-semaknya pakai hijau muda terlihat pagi kemudian lebih tiru cara mengwarnai mister seperti ini yang penting full-color ya lalu ditambahin hijau Tosca boleh mengikuti lagi cara mengwarnai belajar ya dan mewarnai coba pakai warna misalnya warposka hari bunda boleh pakai warna lain yang dekat ya yang mirip-mirip mendekati dicari aja yang kecacauan warnanya dan pakai hijau yang itu tuh ya ada tiga warna yang terpakai ya oh yang ikuti boleh tidak oh iya satu lagi lupain di bawah dari hijau muda ini hijau muda yang terpakai ya lalu terlihat diwarna pasca lalu cek warna pasar lalu cek warna pasca lalu cek warna pasca lalu cek warna pasca ya jadinya lebih real warnanya lebih bagus tiga warna kemudian warnai kubutnya brown kenakan warna jauh muda ini lalu ditambah warna toskap ngaput saja diaduk selamat menikmati begini ya bebas ya boleh ikuti mister cara mengwarnai nya kalau susah boleh pakai warna hijau saja nggak belajar namanya juga belajar pelan-pelan kemudian temboknya kemudian kita pakai warna toskap kemudian kita pakai warna hijau tambahin sedikit warna hijau kemudian kita pakai warna hijau lalu ditambahkan jauh ini lalu ditambahkan jauh ini lalu ditambahkan jauh ini biar mendapatkan teksturnya bagus ya circling namanya melingkar-melingkar lalu ditambahkan jauh ini lalu ditambahkan jauh ini lalu ditambahkan jauh ini lalu ditambahkan jauh ini ya kan warna biru ini bisa lupa langitnya lalu lalu di jalan setapaknya kita pakai warna krim warna krim warna krim tuliknya belum ya ini bunga tulik di ratain jangan ada warna krim kita akan yang rapih ya yang kasih warna coklat muda di garis-garisnya ya setiap garisnya ini garisnya coklat muda seperti itu ya coklat muda garisnya caranya boleh mengikuti mister atau misalnya ikan krim dan coklat muda boleh coklat muda boleh pakai warna krim saja coklat muda ya coklat muda tulipnya warna apa ya enaknya warna orange yang bagus oke warna orange orange dan warna kuning ini kemudian daunnya warna hijau lihat ini ya kemudian kabarnya warnanya sudah jadi tinggal finishing nah finishingnya ambil warna kuning nah ini kasih di ujung orangnya seperti ini kamu ini sih boleh kalau tidak apa-apa ya boleh ikuti boleh nggak kenapa diri suara kuning nah ada sinar matahari di sini ya warnanya yang dinamis dan bagus ya nah banyak sedikit aja ya nah kabarnya sudah jadi ya bagus ya ya jangan lupa kasih sama di belakangnya kasih nama di belakangnya Oh ya sudah semoga bisa ya mudahkan ya bisa semoga bisa di pelan-pelan saja ya belajar pelan-pelan ya apa-apa salah sudah berusaha ya boleh mengikuti warnanya warnanya seperti mister makin dua sampai tiga warna agar dai agar dinamis atau boleh pakai satu warna saja boleh ya misalnya nih warna hijaunya hijau muda hijau tua hijau yang lebih tua lagi ya boleh ikuti mister atau pakai warna siri misalnya saya mister susah mister saya nggak bisa saya sudah sudah berusaha boleh pakai warna hijau saja gitu ya boleh ya sebisanya aja nah berusaha saya masih sudah berusaha ya eh eh di menggabar dan mewarnai taman sudah selesai eh bisa tunggu kreatifitasnya coba bye Terima kasih Terima kasih